Berikut ini cara untuk mengunci aplikasi di HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo ingin mengunci aplikasi langsung saja berikut ini. Mengunci aplikasi harus lewat pengaturan, buka pengaturan seperti ini. Kemudian gulir ke bawah cari yang ini, kata sandi dan biometrik. Kemudian jangan lupa aktifkan ini, atur kata sandi privasinya. Nah, di sini bisa pakai pola kata sandi 4 digit atau pin. Kemudian dari sini juga bisa, dari privasi, pilih kunci aplikasi yang ini. Nah, sekarang karena kita belum mengatur kata sandi privasi, harus pilih setelan. Seperti tadi, baik pakai pola ataupun pakai pin. Ataupun password juga bisa. Saya akan pakai pola. Gambarkan pola, minimal 4 titik, kemudian konfirmasi dengan pola yang sama. Nah, di sini bisa kalian masukkan hingga 20 karakter. Itu pertanyaan keamanan. Jadi, kalau kalian rupa pola ataupun pin, itu bisa di reset dengan pertanyaan keamanan yang kita buat di sini. Kemudian di sini bisa juga tambahkan email pemulihan. Kalau kalian merasa pertanyaan keamanan itu tidak mudah diingat. Pilih ikon ini yang ada di sukan atas. Nah, sekarang untuk mengunci aplikasi, kalian bisa lihat. Misalnya saya akan mengunci foto. Nah, di sini. Aplikasi lain silakan dikunci saja sesuai dengan kebutuhan. Untuk pengaturannya di ikon 2 titik, pilih pengaturan. Nah, ini ada untuk biarkan aplikasi tak terkunci. Itu kalau kalian merasa setiap kalian keluar dari aplikasi, aplikasinya terus terkunci. Itu kan merepotkan terus buka aplikasi. Tapi untuk lebih aman ini dimatikan saja. Karena kalau kita keluar aplikasi, aplikasinya langsung ngelock. Atau ngunci. Nah, ini ya. Sudah saya kunci. Nah, seperti itu. Harus membuka dengan sandi privasi yang kita bikin tadi. Itu saja. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.